SCP-131-A dan B dibiarkan berkeliling Site-19 dengan bebas selama mereka tidak memasuki area tertentu atau mencoba kabur. Kontakt dengan SCP-131 diperbolehkan, tetapi disarankan untuk personel agar tidak terlalu lama supaya SCP-131 tidak terikat dengan personel. Keberadaan SCP-131 harus dicatat setiap jam dan jika mereka menghilang, lockdown level 1 dijalankan. Jika SCP-131 disalahgunakan, maka akan ada hukuman. SCP-131-A dan SCP-131-B adalah sepasang makhluk berbentuk air mata setinggi 30 cm. Mereka memiliki satu mata berwarna biru di badan mereka. Di bawah mereka adalah tonjolan seperti roda yang membuat mereka dapat bergerak. Subjek dapat bergerak sejauh 60 meter dalam beberapa detik. Namun, SCP-131 tidak mempunyai rem. Subjek juga dapat memanjat permukaan yang menanjak. SCP-131 memiliki kecerdasan setara dengan kucing rumahan dan selalu penasaran. Umumnya, mereka akan berkeliling fasilitas dan melihat personel yang sedang bekerja dan mengintip SCP-class safeline. SCP-131 tidak pernah terlihat berkedip walaupun direkam selama 18 jam sekalipun. SCP-131 akan merespon kepada perlakuan personel secara baik dan menjalani ikatan dengan mereka yang memperlakukan mereka secara baik. Mereka akan mengikuti orang yang memiliki ikatan dengan mereka bahkan ke tempat yang terbatas sekalipun. Walau mereka terlihat penasaran, mereka dapat merasakan bahaya dan akan menyitar kaki orang yang terikat dengan mereka jika orang itu ada di dekat SCP berkelas yuklit atau kiter. Jika SCP-131 diabaikan terlalu lama, ikatan tersebut akan terputus dan semua kembali ke keadaan semula. SCP-131 tidak memerlukan asupan maupun perawatan. Mereka tidak makan, mengeluarkan kotoran, atau bahkan tidur sekalipun. Kedua SCP-131 ditemukan di sebuah ladang jagung pada tahun 1900-an. Mereka diantar ke site 19 dan dibiarkan berkeliling situs setelah yayasan yakin mereka itu aman. Lampiran 131-1 Dalam sebuah insiden, kedua SCP-131 mengikuti seorang staff kebersihan menuju pembersihan sel SCP-173. Setelah mereka diabaikan oleh sang staff, mereka masuk ke sel tersebut. Lalu, mereka melihat kedua SCP-131 menatap SCP-173 seakan mereka tahu SCP-173 hanya dapat bergerak jika tidak dilihat. Para pembersihan yang berugas mengabaikan ini dan melanjutkan pembersihan sesuai prosedur standar. Setelah kru pembersihan keluar, SCP-131 juga ikut keluar. Mereka masih menatap SCP-173 dan mundur secara perlahan. Penggunaan SCP-131-A dan SCP-131-B sebagai pengawas untuk SCP-173 masih dalam proses pertimbangan.